Saya Purwandana Budiandaka Kita tidak pernah yang paling benar Iya Hanya Allah yang maha benar Iya betul sekali Kesempurnaan hanya milik Allah dan Andra and the backbone Saya Fikri Wahyudi Saya Purwandana Budiandaka Dan kita kembali di Cintamobil TV Oke kali ini kita akan ngebahas Cintamobil Cintamobil Pokoknya mobil, roda 4 Karena kita sekarang punya podcast juga di spotify Yang namanya kajian roda 4 By Cintamobil.com Jadi Untuk anda yang sudah menonton lewat Youtube Kalau anda ingin mendengarkan lagi Biar lebih jelas di mobil Anda bisa langsung stay oleh spotify Dengerin podcastnya di kajian roda 4 di spotify Bisa dia aja langsung di spotify Oke saat ini kita akan membahas mobil-mobil baru Yang akan diluncurkan di Indonesia Di tahun 2020 Itu ada sekitar 20 lebih Lebih dari 20 mobil baru di tahun depan Jadi kalau anda memang berencana Ingin membeli mobil baru Tahan dulu, sabar Karena siapa tau ini mobil yang mau meluncur ntar Ini justru lebih bagus dari pilihan yang anda sebelumnya Atau mungkin ini mobil incaran Jangan-jangan Dan satu lagi Siapin kuota anda Untuk menonton video ini panjang Bisik-bisik mulu Kayak di warung remang Ini karena 20 lebih mobil nih Urutinnya gimana enaknya kita nih Ini kita urutinnya berdasarkan abjad dulu aja Karena lebih gampang Oh berarti brandnya Abjad brandnya Dari brand dulu pastinya Oke yang pertama berarti ada Audi Ada Audi Q7 Q7 yang fast lift Hmm Jadi gitu Ini mobilnya sebenarnya ada di tampilan luarnya Ya masih sama dengan sebelumnya ya Oh itu Paling ada Headlamp berubah Tapi yang signifikan berubah ada di interiornya Sekarang interiornya Ini udah sangat mirip dengan Audi-Audi modern lah Sekarang Yang jaman sekarang yang ada layar 2 Atas bawah Oh iya iya Emang udah harus waktunya sih Karena Terakhir tuh gue inget Kalau nggak salah Audi Q7 itu di tahun 2016-an lah Terakhir banget itu Ya brand instrumentnya juga masih sama Keren banget Dan ini Ngeliat interiornya nih ya Kalau digambarin interior ini Mewah Minimalis Jiwa miskin Langsung bergetar Harganya pasti mahal banget ini Dan kita disini harus diinget Ini masih prediksi Iya nggak Fik Iya Kita nggak berani memastikan Kalau ini pasti bener Yang pasti benar Yang paling benar Hanya paling benar itu Hanya Tuhan semata Allah subhanahu wa ta'ala Betul sekali Nah itu untuk brand pertama yang Audi Sedangkan yang kedua Ada BMW Oh ini menarik nih Nah sebagai anak BMW gimana mas? Ini prediksinya BMW tahun ini akan Ngeluarin mobil yang Apa ya Pasaran niche banget nih Fik Ini ada BMW seri 2 Grand Coupe Dan mobil ini akan langsung bersaing Yang sama Mercedes Benz CLA Yang kemarin-kemarin Mercedes Benz bisa bilang Mereka nggak ada lawan nih buat CLA Sekarang udah ada Sekarang ada lawan nih Siap-siap Mercedes Kalau datang beneran Bahaya emang sih Nah seperti ini interiornya Ini cuma kalau kita gambarin Lewat penampilannya sih emang Gimana ya BMW itu Karakternya memang nggak bisa cantik ya Tetap akan terlihat Sporty banget Atletis Atletis iya bener Muskular Maskular Tapi emang gue Agak Kurang Amaze gitu sama interiornya Karena Di setiap rembemoe Udah Kayak gini aja Copy paste aja udah semuanya Emang sih? Palis rumen, iDrive nya juga kayak gitu Mirip-mirip banget Ini kalau orang bisa ngeliat nih emang Kalau pernah punya seri 3 yang baru Atau G30 yang baru gitu ya Ini persis banget sih emang mirip ya Iya bener Dari setir Iya plek-tiplek Bener sih Setir palis rumen Nama iDrive Jadi gitu Untuk BMW Lanjut lagi ada Glory E3 Ini sebenernya kita udah pernah bikin video First impression ya kan? Pas di Glory E3 itu mobil mana nih? DFSK kan? Iya DFSK Oh iya DFSK Iya DFSK Glory Kan abis B, D Iya kan? Iya bener-bener Kok berasa balik ke TK gue? Oke Glory E3 Sebelumnya kan lo udah pernah bikin di Gias 2019 Waktu itu Waktu gue bikin First impressionnya itu emang Lagi dipamerin doang Cuman dipamerin Kebetulan boleh masuk ke dalam Bikin reviewnya Nah kalo yang belum nonton Itu full elektris kan mobilnya masih? Iya Full elektris Bener-bener full elektris Jadi kalo yang belum nonton Ini kalo mau liat mobil gimana Langsung buka channel youtube channel mobil tv Cari DFSK Glory E3 Udah ada reviewnya Atau kan linknya ada di bagian atas Iya Lanjut lagi Nah ini perkiraan karena Udah di beberapa negara tetangga Udah diluncurin yang baru Hmm Iya Ini yang Toyota Toyota Apa Honda Ketuker dulu ya? Rival ketuker ya? Iya Honda City Honda City, oke Ini berhubung yang varian luar negerinya Ini kalo gak salah yang varian Thailand Jadi ada emblem RS nya Iya Karena di Indonesia City gak ada yang RS kan Oh Jadi tampilan overall dari keseluruhannya itu udah mirip dengan Civic Turbo Oh cuman ini bakal jadi masalah nih Vic City sekarang aja tuh udah jualnya harganya jualnya mahal banget barunya 300 keatas pak Apalagi ada varian RS Misalnya lagi yang masuk emang pake mesin turbo 1000cc 3 silinder Oh iya iya Wah berapa harganya bang? Seharga Civic kali ya Mahal banget City jadinya Iya emang Semoga ada perubahan pajak untuk sedan kali ya Ya tapi sebenernya nih Vic Yang gua tunggu-tunggu sebenernya dari Honda itu justru mobil yang paling populer Honda Jazz Di Tokyo Motor Show Itu udah keluar Dan Ada banyak media lah ya Yang diundang ke Tokyo Motor Show sama Honda waktu itu Saat ini kita gak diundang nih belum Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan petinggi Honda denger ya Kalau bisa Kita berhala banget insya Allah kita diundang tahun ini gitu ya Ke Tokyo Motor Show ya Oke jadi Nah ini interiornya seperti ini Hmm Keren sih Iya Tapi gua akan agak skeptis nih agak curiga ya Head unitnya ini bakal diganti pake model floating kalau sama Indonesia Iya bener Karena disini Pasti di Indonesia orang lebih memilih dengan head unit lebih besar Iya bener sih Tapi ya gitu harus floating mau gak mau Honda Jazz tuh eh tapi balik lagi Honda Jazz nih Vic Gua jujur aja justru lebih pengen Honda Jazz daripada Honda City nih kalau Honda mau masukin mobil baru ya Iya Walaupun bentuknya emang katanya orang nih Honda Jazz yang baru tuh gak banyak yang suka Tapi gua pribadi nih seorang nanda walaupun gua gak pernah pake Honda Gua pake Honda Gak tau lucu aja tuh Honda Jazz Ini nanti kita akan ngebahas sedikit seperti apa Honda Jazz atau Honda Fit lah di Jepang Lanjut lagi ada si Arfi Si Arfi sih sebenernya Mobil ini kan udah lama gak di facelift ya Udah ada tahun 2017 kalau gak salah Makin facelift kan 2017 ya kalau gak salah Sampai sekarang belum ada penyegaran Dan kita yakin kalau nanti di tahun ini 2020 akan ada penampilan baru lah Iya iya jadi lebih seger Kalau inget umurnya sih udah tiga tahun emang Vic harus segera tuh Kalau enggak ya orang mulai bosen tuh bahayanya tuh ya kan Iya si Arfi aja udah keren banget kan sekarang Apanya nih Honda si Arfi nih salah satu ini nih Salah satu produk paling laku di Honda saat ini gitu Lanjut lagi Nah ini Nah perkiraan katanya nanti setelah facelift di 2020 Gua baca dari pemberitaan luar negeri gitu Tampilan dalamnya ini udah mirip banget dengan Accord yang terakhir Kemarin di launching di IAS Tampilan udah kayak gini katanya Tapi kita berharap juga Mudah-mudahan beneran sih Mudah-mudahan beneran Keren-keren kalau pakai kayak Honda Accord gini Wih cuman di plastik digital nih ya Buat yang denger podcast Terus head unitnya udah kayak Accord tuh yang model floating Iya bukan floating sih Apa sih yang Kayak tablet Kayak tablet yang kayak di Mercedes-Benz gitu Nah kalau punya Mercedes nah tuh kayak mirip gitu Keren banget parah Parah sih keren banget nih Honda si Arfi kok kayak gini nih Cuman luarannya emang gak banyak berubah sih Fik Sayangnya itu ya Iya sih Oke kita lanjut lagi Ini yang tadi yang kita sebutin dari tadi tuh Honda Jazz Wah kan Tuh Bentuknya emang bagus Fik Iya bener Menurut gua sih Pasti banyak yang bilang jelek Ada yang bilang kayak Jilly lah Iya bener sih Tapi gitu rata-rata mata orang Indonesia Yang gua rasain dulu pas pertama kali dari kijang kapsul Sampai ke kijang Innova Gua bilang Innova tuh jelek banget asli Oh begitu ya Jelek banget Jadi karena belum terbiasa sebenernya Iya kan Setelah itu udah satu tahun setelah itu Peluncuran Innova Gua ngerasa Kok ini lebih keren dibanding kijang kapsul Nah iyalah Orang lebih baru Nah Sama nih bakalan kayak Honda Jazz ini Nah Makanya mungkin terjadi akan Di Honda Jazz ini Kita ngeliat pertama Aduh ini mobil apaan sih Tapi kalo diliat lama-lama kok jadi keren gitu Jadi lucu gitu kan Seperti ini interiornya Wah bagus minimalis Kalo digambarkan nih ya Itu lingkar kemudinya tuh ada cuma dua Palangnya Oh iya iya Jadi kayak pesawat kayak di Peugeot 5008 Oh iya iya Futuristis banget asli keren banget ini sih pak Iya sih keren ya Head unitnya bagus terus warnanya cerah gitu Wah ini sih kalo masuk Indonesia sih pengen banget tuh Tapi emang dia mengejar segmen yang orang-orang yang stylish kayak gitu-gitu kan Iya iya Dan mungkin gimana ya Cewek bakal suka sih Mungkin ya Tapi buat cowok sih buat gue juga masih oke lah Gak keliatan banci-banci amat gitu Tapi khasnya sebuah Honda Jazz itu tetap ada ya Apa tuh Di pilar A nya itu Lebar Oh iya bener Tapi nih Vic kalo lu perhatiin Di Honda Jazz yang baru ini Pilar A nya yang paling ujung Itu makin kecil kayak dulu Oh jadi blind spot nya semakin berkurang lah ya Bener Fungsinya pasti itu sih Dan jadi lebih gampang pasti ngemudiinnya Tau sekali Dan ini Honda Jazz ini kan jadi basicnya buat Fritz juga kan Waduh Harusnya sih Honda Masukin Fritz lagi lah pak Iya Pasti kayak gini ini mirip-mirip Iya keren ada Fritz yang barunya Iya Udah ngeliat exteriornya mirip banget sama Masa Sienta main sendiri Iya kasian Sienta ya Iya temennya Menang banyak Toyota Lanjut lagi Ini ada Hyundai Ioniq Iya Hmm Gimana? Nah kalo ini Sudah bisa dipastikan Ini gua bener-bener dapet informasinya Dari orang dalam Hyundai lah Oke Mereka bilang Hybrid ya Ada yang hybrid ada yang elektrik Kalo di luar negeri Oke Tapi kayaknya yang masak Indonesia ini bakal hybrid dulu sih Lalu nebrius dong berarti jatohnya Oh iya Karena ini sih ya Gimana ya Karena Ya gitu industri otomotif itu kan Sebenernya di luar negeri udah mulai merujuk semuanya elektris Udah mulai bahkan Ada yang memutuskan untuk memberhentikan produksi Di mesin konvensional di 2025 kan Makanya mau gak mau Memang kalo mau bersaing sih Hyundai harus mulai sekarang Yang bener nih Nurunin Ioniq Biar orang tau dulu nih Wah Hyundai ternyata punya mobil hybrid Tapi menurut lu Apa namanya Skema Pajak untuk mobil hybrid itu gimana sih sekarang? Nah ini Masih belum banyak kejelasan sih Karena sebenernya juga Pasarannya juga masih dikit banget sih Iya Yang beli sejauh ini Yang beli mobil hybrid itu paling mahal-mahal Kayak Camry Hybrid Iya rata-rata mahal semua kan Tapi berdampak baik untuk lingkungan sebenernya Dan orang-orang yang gak peduli Wah pajak gitu Iya Bisa bayar pajaknya gitu Buat orang yang gak kuat bayar pajak Ya jangan beli hybridnya dulu sekarang Nah ini kayak gini nih interiornya Waduh interiornya keren parah sih Ini kalo Lagi di jalan Jangan Jangan dilihat Apa Jangan buka google dulu Nanti google link Kalo udah berhenti ya Cari interior Hyundai Ioniq Wah Beda banget sih sama Hyundai biasanya pak Kayak pesawat ya Ini lagi terbang ini mau beli cerita kayaknya Dan emang makin kesini Semua Hampir semua mobil ya Itu berusaha bikin Digital Instrumen Cluster gitu pikir Iya betul Keren banget Parah keren keren Jadi simpel dan futuristis gitu lah jadinya Oke lanjut lagi Ada Hyundai Tucson Wah Ini ntar lagi Akan diluncurin Ini juga dapat Informasi di orang-orang dalam nih Iya Ini akan diluncurin di akhir bulan Udah pasti meluncur ini Dan ya Jujur Kalo versi facelift Gak berharap banyak dah Parang Tucson Dari sananya juga udah enak Apalagi mesin diesel Nah itu dia Saat ini pemain utama Karena Captiva udah gak ada kan Iya iya Nah Chevrolet cabut kan Captiva udah gak ada Yang mesin diesel Medium SUV Cuman Tucson doang Terbaik Enak banget gitu Ini awalnya Ya ini mobil udah lama juga ya Udah lumayan Udah lama kan Tampilan interiornya Masih mirip-mirip lah Masih sebelas-dubelas Dengan yang sebelum Ya ya Yang kita bisa Tahun 2017 Gitu-gitu masih Yang kita bisa harapkan sih Paling ada pergantian di head unit lah ya Iya Ini Mudah-mudahan kayak gini Kayak Santa Fe Iya At least sama Makona lah Iya betul Bisa main game Keren Lanjut lagi Ada Kia Seltos Wah ini juga udah pasti meluncur Ini udah pasti meluncur Orang dalem lagi ini Ini keren banget sih Ini mobil Ini banyak informasi orang dalem ya Dan kayaknya emang udah banyak dibahas juga sih Di media-media online lain Di Instagram Gambarnya udah banyak Kalo orang ngeliat Kia Seltos Ini emang tampilannya langsung Waduh maskulin abis Ini compact SUV kayaknya ya Compact SUV Langsung lawan HRV Oke Jadi dia rivalnya HRV Rifalnya Hyundai Kona Rifalnya Outlander kalo dari Mitsubishi Tapi emang luar biasa ya SUV ya Di global ya Banget sih Semua brand yang sebelumnya gak main SUV Bikin SUV semua Iya Kalo bisa sedan gak usah dibikin lagi deh gitu Iya Mending SUV aja Padahal jujur nih ya Secara pribadi gue lebih suka sedan daripada SUV pak Iya bener Lebih Kelasnya jadi keretan kayak pejabat Walaupun sedan murah gitu kan Ini interiornya Ya interiornya oke lah Mirip Sportage ya dalamnya ya Oh keren sih Keren banget sih Dan emang Kia itu sekarang udah bener-bener keluar dari Apa ya Image Kia yang dulu gak keren Ini kan konservatif biasa aja Wah sekarang pak Keren banget pak asli Ini interiornya Perpaduan warnanya Apa Warna-warna nyentrik gitu kan Kontras Ya karena rata-rata brandnya dari Korea itu Dia ngambil desainer yang dari Eropa Yang bikin mobil-mobil Pasti Yang dimersi Bikin apa Yang keren-keren lah mobilnya intinya Dan kalo gak salah nih ya Dia ngebacap gitu kan Dan kalo gak salah nih Fik Mobil Korea Kayak Kia Hyundai itu di Eropa itu cukup laku pak Iya Amerika juga Iya Dan Harusnya sih di Indonesia ya Kalo orang memang saat ini Mengutamakan produk gitu misalnya ya Iya Ya bisa lah mempertimbangkan Korea gitu Biar kalo misalnya bosen ya Ini mobil-mobil Korea tuh udah mulai keren sekarang kayak gini nih Iya bukan Korea yang dulu ya Iya bukan Korea yang dulu ya Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang Oke Oke kita lanjut Oke Nah ini Land Rover Defender Waduh Mobil legendaris Iya Tapi jujur pribadi Agak sentimen gue mobil ini Kenapa? Dia merubah banget ya Iya Merubah bentuk aslinya gitu kan Gimana ya? Gue sebagai pribadi Gue tau ini sulit jadi desainernya Land Rover Iya Karena untuk ngedesain Mobil yang iconic Defender itu Susah banget Iya Mau bikin apaan lagi yang diubah Susah banget Tapi hebatnya G-Class itu bisa G-Class Tapi bentuknya masih kayak gitu Iya kan? Defender ini sekarang bener-bener berubah banget Dan Menurut gue jadi lebih Kurang maskulin Kurang keliatan heritage-nya gitu Iya sih Mungkin karena dulu Land Rover itu udah ada dari tahun 30 berapa gitu kan Iya Ada 30 berapa udah Udah tua banget deh Kalo G-Class kan dari tahun 70-an Kalau gak salah 70-an Jadi dia masih bisa Beradaptasi lah dengan Modern Jaman-jaman modern Kayak saat ini Lanjutin ini Nah interiornya Seperti ini Ini interiornya emang bener-bener Dibikin setangguh mungkin ya Itu parah sih Tapi sebenernya sebenernya Ini gue jadi kayak Kelenuda sendiri ya Dalemnya keren pak Iya Sumpah dalemnya keren ini Eh mau dibikin gimana ya Kayak kena debu Udah sirap aja Minimalis banget nih Kayaknya kalo kehujanan Atau kayak dibuka gitu Iya Gapapa kali ini mobilnya Kayak itu Kayak Rubicon JL yang baru kan Rubicon JL yang baru itu Dia Gimana ya Waterproof Weatherproof Jadi kalo misalnya atap kebuka Ujan-ujanan gak apa-apa Gapapa dia Jangan-jangan ini juga ya Tapi gak tau mudah-mudahan Segera masuk Feeling gue sih iya Pas si Water resistant apa Waterproof Water resistant Nah salah satu favorit gue tuh Ngeliat itu tuh Tuas transmisinya ada Di tempat yang aneh Gak biasa Ada di tengah-tengah Di tengah konsol Kayak Honda Freed Kayak Honda Freed Bener Oke Kita lanjut Wah ini pejabat Pejabat low profile nih Cocok pake gini nih Ini yang sebenernya buat gue Controversial sih ya Kalo misalnya nih Lexus nih Ini Lexus Mau masukin mobil Model MPV Ini Alphard di Lexusin gitu loh Iya bener Kayak line cruiser di LX-in Iya Ngapain ya Maksud gue Bukan memandang sebelah mata nih Cuman Alphard aja udah segitu baiknya Ditu saat ini gitu Terus buat apa Lexus menciptakan sesuatu yang sama Tapi dengan kemewahan yang lebih Padahal mungkin Alphard di Indonesia nih Alphard itu bisa dibuat sangat mewah Dengan salah satu Mungkin bukan salah satu Karoseri ya Iya Kayak karoseri gitu Beberapa pengusaha yang bisa mengubah interiornya jadi Wow VIP Keren Kayak contohnya mobilnya Alphardnya itu Yang inisialnya RA Ya rapi amat kan Ya rapi amat kan Kan itu yang dibikin Inisialnya Lombardi ya Ya L ya Lombardi kan Tantar disangka di endorse Lombardi lagi Tapi itu aja udah bagus pak Tapi tetap Dari pabrik itu lebih bagus pasti Oh iya Bukan meng underestimate Tapi Lebih Plek aja gitu Kalo misalnya yang dari pabrik Cuman ini nih Satu kritik Oke bagian belakang keren tuh Ada pilot seat Ada touch screen itu Wah Keren parah sih Jobnya keren ya Jobnya gede banget ya Asli keren banget Ada TV nya di bagian tengah nih Buat yang dengerin ini di podcast Itu ada TV nya di bagian tengah Gede banget Iya Ya kalo Itu yang pernah liat Alphardnya Lombardi Alphardnya Raffi Ahmad Kayak gitu udah mirip Iya Mirip film kayak gini nih Cuman Satu perhatian gue nih Vick Di bagian itu tuh Lingkar kemudinya Setirnya tuh Itu kenapa bentuknya mirip banget Amma Dehatsu ya Oh iya ya Kalo dari jauh sepintas tuh Kayak setirnya Ayla Oh iya bener Bukannya gimana Cuman mirip banget asli Apa emang ambil dari sana Dari segi interior Dustboard nya beda banget Amma Alphard ya Oh iya Iya sih beda ya Kayak tempat head unit nya Gitu kan Ini dia bertingkat gitu ya Iya bertingkat gitu Ciri khas Lexus Bertingkat Berlapis-lapis Ibarat Biskuit Itu tuh biskuit yang berlapis-lapis Ratusan Berlapis Berlapis Ratusan Lebih Lanjut lagi Oke lanjut lagi Ini juga akan meluncur di Indonesia Mazda CX 30 30 Oh ini sih Gua hampir 70% yakin Mengingat ya kan SUV lagi sangat digemari Terus CX 3 udah terlalu tua Iya CX 30 ini Cuman bedanya CX 30 ini Ini ngambil basis dari Mazda 3 Oke Bukan dari Mazda 2 Iya Kalau CX 3 sebelumnya kan dari Mazda 2 Bener Makanya mungkin ini pasti akan lebih enak Dari Mazda 3 Gua yakin dimensinya jauh beda nih mas Dan mungkin ini Dan mungkin ini Malah gimana Justru harganya mungkin akan lebih mahal jauh juga sih Dari CX 3 Padahal CX 3 aja sekarang udah hampir 400 juta kan Eh lebih 400 juta ya Ini CX 30 gimana ya positioningnya Iya Iya Ya kayaknya bisa 500an juga ya Enggak juga Eh tapi 500an bahaya buat CX 5 pak Ya terlalu mepet ya Iya CX 5 tuh 588 juta rupiah untuk elitnya Kayak seles gue Terus Yang CX 30 Ini mau dimana gitu CX 3 udah 400 Ini 580 Waduh Iya Pasarnya sih Lalu tipis banget ya Iya pasarnya bekal-bekal nih Mungkin sih harganya akan berdekatan sama Mazda 3 Udah pernah Pernah Oke oke Nah ini interiornya Emang copy paste banget dari Mazda 3 Copy paste Iya sih emang persis banget ya Iya persis banget Yaudah ini emang Mazda 3 yang ditinggikan Iya yang digemukin Digemukin di SUV-in Tapi keren 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 banget Oke lanjut lagi Ini nih salah satu Pabrikan yang mungkin Akan Meluncurkan paling banyak di Iya Di tahun depan ya Sama kayak tahun ini kan banyak banget nih Mercedes-Benz Gue kerasa dari tahun Dari pertengahan tahun kemaren Sampai akhir tahun 2019 itu Perasaan gue dateng launching Mercedes-Benz mulu Semua varian masukin Mau yang udah dirakit Indonesia Mau yang CBU Semua dimasukin Ini yang pertama ada Mercedes-Benz GLA nih GLA Ini pasti ngambil basis dari B-Class atau A-Class yang ditinggikan ya kan Ya mungkin kalo orang udah familiar sama Mercedes-Benz ya itulah GLA Ini bedanya B-Class ditinggikan Nah gitu dah Jadi kalo sekarang Mercedes itu udah lengkap banget varian untuk compact carnya ya Ada yang A-Class Sedan A-Class Yang Hatchback Sama yang ini Iya Sama yang SUV B-Class B-Class Asiat sih emang Mantep ya Nah ini interiornya Nah interior mah ga bingung kan Ini B-Class banget udah Iya 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 Persis banget asli Terus nih kalo Yang kedua ada Mercedes-Benz GLB Wah Nah ini Ini menarik nih Yang menarik dari Mercedes-Benz ini sih menurut gue Ini Karena ini pasarnya dibawah Mercedes-Benz GLC Yang ngelawan X3 segala macem Iya Tapi diatasnya GLA Yang GLA itu ngelawan X1 gitu kan Nah GLA Ya gue rada bingung sih emang di mobil Kalo gue disuruh milih ya GLC atau GLB Gue GLB Karena dia ada 3 row Mungkin gue lebih Lebih milih rame-rame gitu kan jalannya Dari tampilan lu dan kelakuan lu yang Anak muda banget sih gak menampilkan sebagai family man ya Kenapa lu milih Seven Boy Oh iyalah Family man lah Oke oke Ya dalemnya kayak gini lagi Oh dalemnya persis banget ya Ini Dalemnya B-Class juga ya Ini gue agak bingung nih Iya Tapi lekukan di dashboardnya itu yang agak berbeda Di atas yang kanan tuh yang bagian penumpang Ini nih Menarik banget ini sumpah nih GLB ini Mau ngelawan siapa dia udah gak ada lawan lagi nih Iya Gak ada Kemarin Mercedes-CLA gak ada lawan BMW Serie 2 dateng nih ada lawan Iya Gak ada lawan ya Sekarang GLB udah gak ada lawan lagi Wah buset Oke lah Nah ini GLS Nah kalo GLS gak bingung lah Pasti bentuknya masih mirip-mirip ya kan Iya Gede banget kalo ini mobil Gede banget 5 meter pak 3000 cc V8 ya Eh V6 ya V6 Ya ini V6 pas 6 silinder Nah antara itu lah pokoknya Iya antara Pokoknya 3000 cc Ya ini 6 silinder Ini kayaknya bukan V6 sih Di dalemnya kayak GLA yang udah pernah lu review Oh keren sih keren 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 Oh kalo yang belum nonton review GLA Mendingan nonton dulu Karena GLS ini mirip cuma lebih panjang Iya Nonton di Cinta Mobil TV ya Jangan di tempat lain Oke Ini dia Brand baru yang akan masuk ke Indonesia Wow MG Morris Garage Morris Garage nih Apa Garas ya Iya Bahasa Inggrisnya yang keren juga Morris Gimana ya Morris Garage Oke Jadi gitu ya Jadi kalo ditanya orang biar Biar kita tanya aja Iya Ini kayak gini nih suaranya Morris Garage Morris Garage ini Brand baru Tapi Usut punya usut Dengar punya denger Asik Ini dia Masuknya itu dibawah SGMW Karena dia emang satu group sama Wuling Iya Wuling itu emang dibawah PT SGMW Ntar Morris Garage ini juga dibawah SGMW Memanfaatkan plan atau Apa namanya Pabrik dari Wuling Oke Sedangkan kalo dari segi brandnya Brand yang global yang ini Itu ternyata Brand Inggris Yang dibeli Diakuisisi Oleh perusahaan Plat merahnya dari Cina lah Oh gitu Wah Hebat emang Hebat emang Cina Hebat banget lah Jadi gitu Ya ini Untuk yang medium SUV Oke Ini MG ZS ya HS Oh HS Ya compact SUV yang ZS Tuh kan Ini kalo mobil-mobil MG ini masih Aduh gimana ya Ini mirip Mazda loh Lihat ya Eh dia juga ada kolaborasi sama Mazda loh Nah ya kan Berarti emang Itu pinternya Cina tuh Mereka mau kriat sesuatu dari yang mereka udah pernah bikin Langsung bikin baru Dan ini kalo gak salah itu ya Mereka punya varian Apa Elektrik Iya iya Yang ZS Yang punya varian elektrik kan Langsung pak Wah Ini liat dong setirnya Cuman yang harus Menarik dibahas lagi Maurice Geras itu Kalo di Inggris Itu ngejual Wuling Almas Oh gitu Untuk medium SUV nya Di Inggris apa dimana Pokoknya di negara Barat lah Eh budaya barat Kita lah budaya timur Maurice Geras itu Namanya Yang kayak Wuling Almas Namanya Maurice Hector Oh gitu MG Hector Tapi bentuknya Almas Almas Sama kayak Chevrolet Captiva Di Thailand Oh iya Kayak gitu lah Kalo udah perusahaan gede emang Enak aja Bagi-bagi platform Bagi-bagi model Gitu-gitu Sepertinya emang Harus di Waspada di sini Merk-merk lain Harus waspada Karena brand-brand dari China ini Memang mereka serius Investasi di Indonesia Untuk bikin Apa ya Jualan mobil-mobil ini Gitu Apalagi listrik ya Iya kan Sementara industri menuju ke sana Walaupun kita emang Ya mungkin belum siap ya Industri di Indonesia Cuman di luar negeri Semuanya udah Menjurus ke sana Oke lanjut lagi Nah ini yang varian Lebih kecilnya Oh ZS nih Iya Keren-keren bentuknya Tapi sebenernya mirip-mirip ya Iya mirip-mirip Emang Grillnya itu loh Kayak Mazda banget Iya Tapi kayak Mazda nih bentuk Bentuknya luarnya nih Iya Tapi dalemnya kayak Ya diamond-nya Mercedes-Benz Iya Oh iya Sumpah pak Jadi gimana ya Maurice Geras nih Bentuk-bentuknya mirip Pas dari depan ini Mirip CX5 yang lama ya gak sih Ya mudah-mudahan dia Sebelum yang lain baru ini Mudah-mudahan dia keren lah ya Keren-keren Ini kan kita lihat foto keren ya Mudah-mudahan pas kita lihat mobilnya Lebih keren lagi Kayak gitu Tuh dalemannya kan Tuh Aduh keren sih Keren banget pak Hattimate yang terintegrasi langsung sama Eh kayak Mas Ratif Apanya Mas Ratif Jauh juga Tengahnya kayak gini Jadi ini Kalau digambarkan nih Buat yang dengerin ini di podcast Ini Dashboardnya tuh minimalis Ya ciri khas mobil sekarang lah ya Tengahnya tuh mirip-mirip kayak Mobil apa ini ya Mazda lah Masih Mazda nih Konsol di transmisinya Ini mirip Mazda 2 Sumpah mirip banget ini pak Itu Yang AC-AC itu Trop AC-nya mirip Mazda Tuh Head unit ini malah mirip X-Trail Dicampur aja semuanya Hahaha Hahaha Tapi emang beneran Mirip-mirip pak Ini ntar Googling ya Kalau udah nyampe Atau abis nyetir Terus Ventilasi AC-nya yang paling pojok kanan kiri Bulet Kayak jetnya Persi Hehehe Hmm kan Kan dulu ya Ya tadi Fikri sempet kepatil nih Hahaha Jadi kita lanjutin lagi sekarang Oke kita lanjut lagi Lanjut lagi ada Pajero Sport Wah Ini facelift sih Iya Tapi ini facelift yang keren loh Menurut gue Kalau orang bilang ini onyum Enggak sih Masih sama sampingnya Iya sih Bagus gak? Ini coba kita tanya pendapat netizen aja Silahkan sampaikan pendapat anda di kolom komentar Menurut anda Mitsubishi Pajero Sport ini lebih bagus dari yang lama Atau bagusan sekarang Karena depannya jadi kontak gitu kan Iya Tapi kalau secara pribadi Gue lebih suka yang ini sih Oh iya sih Ya setiap Beda-beda orang kan beda Persepsi lah Kalau gue pribadi pun Ini akan bilang Ini lebih maskulir Iya Iya Terus mirip Pajero Bukan Pajero Sport Pajero Pajero Depannya tuh mirip-mirip lah Kotak-kotak gitu Gede ya depannya ya Dan kayaknya velgnya kurang-kurangnya gede banget itu Vic SS standard ya Sebagai standard tuh Gede banget tuh 19 kali ya Gede banget Pak Tapi ini kan kayaknya untuk di pasar Thailand Indonesia kayaknya belum tahu Wih jangan salah Vic Indonesia malah Mobil-mobil gak masuk ke Indonesia Itu entah kenapa Justru varian flagship yang paling laku Iya sih benar Dan selalu varian tertinggi yang masuk Orang yang beli rata-rata yang paling mahal udah Iya Makanya orang bilang orang Indonesia gak mampu Wah Jangan salah Pak Semua mobil ada disini Mobil paling mahal selalu dibeli Iya benar Termasuk mobil-mobil flagship Ini interiornya ya standar lah ya Masih Masih sama ini Masih familiar lah Masih sama sih menurut gue gak ada perubahan Oke ini ada Nissan Kicks Kita beralih ke Nissan ya Iya Nissan Kicks bener gak sih? Iya Nissan Kicks Jujur ini ya Vic ya Kemarin tuh sempat gue nonton beberapa video Beberapa tampilan dan dokumenter gitu Yang melihatin kalo Nissan tuh sebenernya dari dulu salah satu mobil yang Produknya bagus Iya Enak mobilnya Dari segi feature juga Iya Di Jepang tuh mereka laku Di negara asalnya Tapi entah kenapa ya Belakangnya tuh mereka kayak Gagal gitu loh Belakangnya mereka kayak kalah saing Entah kenapa nih Entah dari Apa isu-isu yang kemarin Menyangkut sama Apa Salah satu petingginya ya kan Carlos Ghosn gitu Oh iya Yang global kan Iya global Atau mungkin Karena marketing emang kurang kencang aja gitu Tapi Ya antara itulah Tapi secara produk Nissan tuh bagus Bagus Ya buktinya aja kan dia banyak Kayak Navara dipake buat X-Class X-Class Eh X-Class Masih itu berani pake pelaturan dengan Navara Iya Duster Eh Coleos pake X-Trail Mereka berani pake karena berarti bagus gitu Dari segi produk mereka bagus Tapi Mungkin ada beberapa yang kita gak ketahui kali ya Dan di tahun ini Nissan akan ngeluarin Yang pertama Kicks ini ya Vic ya Iya Ini Kicks interiornya kayak gini Tapi jujurnya nih Gue gak ngerasa perbedaan yang banyak antara Kicks sama Juke Mirip-mirip Juke Mas sih Kalau Gue malah mengira ini platformnya sama sama Nissan Juke Atau mungkin justru Nissan Kicks itu Nissan Juke disana Bisa jadi Eh mungkin ya Gak tau nih Tapi Juke Mas ya Itu nama global kan Nama global Di Inggris Nissan Juke juga gitu Nissan Kicks mungkin produk berbeda ya Tapi Mirip Iya Mereka bikin mobil kok bisa sama segmen gitu ya Kenapa gak dikembangin satu mobil aja jadi lebih bagus banget Bener Dan kenapa Nissan Indonesia mungkin Kenapa Kicks ya Kenapa Kak Juke aja Kan Juke udah pernah berhasil gitu sebelumnya Tapi gitu Kalo di San Juke itu Bener-bener kayak Lo suka banget Atau lo gak suka banget gitu Iya Nah ternyata kayak gitu Gua salah satunya gak suka banget Jujur Gua Ya gitu sih Kayak gitu lah ini Jangan tersinggung gak yang punya giga Cuma menangin gitu Bentuknya kodok Kayak apa sih ini kodok gitu ya Itu kan Nah ini Nissan Leaf Nah Nissan Leaf ini Ini Iya 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 Ini plug-in hybrid Iya Dan ini udah pernah dipamerin ya kalo gak salah ya Iya Kalo gak salah dulu di Proofing Ground ya Di Princeton Kemarin-kemarin nih kalo gak salah kan mereka juga Genjar ngelakuin Kolaborasi sama pemerintah Soal mobil hijau kan Mobil listri Jadi gak akan kaget lah kalo Nissan Leaf ini Akan segera diluncurkan gitu Ini langkah yang bener sih Buat Nissan Ini isunya udah dari tahun 2017 Belum jadi jadi Gak jadi 2018 2018 Udah 2019 Udah 2020 Belum ada juga di jual Ya makanya mungkin sekarang waktu yang tepat memang Gitu kan 2020 Ini rata-rata Ya oke lah Kasnya sebuah Nissan Dengan steer yang kayak gini Futuristis Futuristis Itu terus transmisinya Pindahannya Hybrid banget ya Iya Keren-keren Sekarang Swift Aduh Sebenernya Swift ini Udah berapa tahun gak dijual di Indonesia ya Udah lama kan Udah gak dijual sih gak diperbarui aja sih Vicky Iya Terus di luar negeri emang ada yang baru Iya Sebenernya kan Suzuki Eh Susu Sebenernya kan Suzuki Swift ini tuh dari 2016 Atau 2017 ya Iya Memang dulu tahun berapa dari 2016 Salah satu videographer kita nih Beli terakhir Swift tuh 2016 Variant GS Manual Jakarta beli manual Ada orang berubah gitu Kebanjiran lagi Kami turut berduka Iya turut berduka kita Nih kayak gini lah Tapi yang gue rasain kayak mobil ini Fast lift ya dari yang sebelumnya Tapi sebenernya ini Platform baru Vy Karena gue udah ngeliat Banyak reviewnya di luar negeri Banyak media di luar negeri bilang Mobil ini lebih stiff Lebih fun dari Swift lama Bentuknya ini gue suka banget sih Lebih parah sih Gue kalo ini masuk ke Indonesia Pak Doni sih pak Pak Doni Saya mau pesen satu pak Boleh gak Kita kumpulin rame-rame pak Nah Kalo bisa ada diskonnya pak Iya Ini Wah langsung ambil sih at least satu Iya Suka banget gue sama bentuknya Swift ini Keren Tinggal ganti pelek Kasih coilover Pendek dikit Woi Jadi kayak Swift Sport itu ya Iya Bisa langsung Gak malu kalo ngumpul sama anak-anak Good Light Coffee and Eh Cars and Coffee Gak malu Kalo bawa Swift gitu kan Keren Oke Kita lanjut lagi ke Ini Wah ini XL6 atau XL7 Iya 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 Suzuki R3 Ini lucun nih Ini lucun nih Jadi waktu beberapa waktu lalu Gue nonton video Youtube Yang review soal baleno baru Ada media sebelah Temen kita lah Netizen tuh rame nya bukan bahas balenonya Rame nya bahas mobil di belakangnya Tidak mobil di belakangnya itu ini nih Hah emang iya Iya Xl6 ini Jadi kalo di Indonesia katanya masuk Itu dimana XL7 kayaknya di Ini sih Di budangan Suzuki kayaknya Oh ada Ada ternyata Mobilnya kayaknya udah ada Oh Ini pasti masuk sih Dan mobil ini akan langsung bersaing sama Honda DRV Iya Rush Terios BFSK Glory 560 Iya 560 Iya compact SUV yang 7-seater lah ya Xpander Cross Iya jangan lupa Tapi ini R3 VCR3 nya Kalo belum tau mobilnya Langsung googling Atau nonton Di video kita nih Cita mobil kalo udah ngeliat podcast Biar ngeliat langsung mobilnya Interiornya Ya masih R3 R3 banget Tapi lebih keren nih Kan kalo di R3 Wood panelnya tuh trimnya Coklat gitu kan Ini warna gelap Wah keren pak Iya sih Kesan mewah ya bagus ya Maskulin Mantep wood panelnya Lanjut lagi Ini masih Ya Toyota tau sendiri lah ya Kalo misalnya dia mau ngeloncin mobil Gak pernah bocor ya Gak pernah bocor Asli gak pernah bocor Gak pernah kan Pinter banget Toyota Ya karena gak ada yang tau Kayak gimana ada facelift ya Tapi dia ngeliat di Ini IA Design Ini shout out to IA Design Keren banget desainnya Jadi ini mungkin gambaran Innova Innova baru Yang mungkin facelift ya Wah Kalo kayak gini sih Keren ya Kayak artis ya Depannya ya Iya keren banget asli Keren keren Jadi futuristis Cuman Gimana ya Kijang Innova pasti Wah tetep laku sih Mau keren Kayak apa juga Tetep laku pak pasti Mau harganya jadi mahal juga Tetep laku Tapi kalo kayak gini Ini keren sih Keren Kalo kayak gini ya Tapi kayaknya biasanya nih Yang di render-render ini Beda pasti Iya Iya Ini terlalu Lebih ekspektasi ini Iya Pengalaman sebelumnya kita Di Toyota Avanza Iya Dan belakannya Bo keren pak Diharapkan TNGA Ternyata ya masih yang lama Tetep pake gitu Ah gua gak yakin juga sih Avanza itu TNGA Enggak lah belum Mau berapa harganya bos Iya kan Eh ngomong-ngomong TNGA Ada satu brand yang kita ketinggalan nih Apa itu? Daihatsu Oh iya Nah Daihatsu tuh kemaren Banyak yang bahas di media online Di Indonesia Itu akan bilang kalo Daihatsu Rocky Rocky Balboa Itu matut ke Indonesia Siapa tuh Rocky Balboa? Gini nih Anak millennial Rocky Balboa Tinju film tinju Lo gak tau Silver Star Star Waduh Namanya pemain bola Anak millennial Emang begini nih Ketawa nomor gua kan Itu Daihatsu Rocky Katanya bakal masuk Ya kan? Baru keluar di Tokyo Motor Show ya? Kemarin ya Iya iya Gua pas kecil inget gua Rocky Kayak gimana Wah Rocky sih keren Tapi beda banget sama Rocky Yang akan dibikin sekarang Iya iya Dan Rocky itu Yang mau keluar itu pake Ngomong-ngomong TNGA tadi kan ngambungnya DNJ Daihatsu New Global Architecture Harusnya sih itu mobil Eh enak ya? Iya Yakin sih gua Dan tampilannya tuh kalo gak salah Nah ini nih kayak race Iya iya kan Ngomongin Soal race ini Ini tuh satu bahasnya sama Rocky Iya Mungkin di Global Race dan Rocky ini kayak Avanza dan Xenia disini Terials dan Rush disini Iya betul Kalo masuk kesini lucu sih Dia kan masuk ngelawan HRV kan? Tapi kita juga denger isunya Bahwa Rocky itu gak akan masuk ke Indonesia Iya Udah confirm ya Vic ya? Iya Dan yang confirm langsung itu memang Marketing Direkturnya Amelia Chandra Iya Karena dia lebih Mengutamakan untuk Toyota ini ya? Iya Justru mereka mendorong Toyota Membantu Toyota Iya Mereka memang bilang Gak ada produk baru di tahun 2020 Yang ada itu mungkin facelift katanya Mungkin facelift Sirion facelift tuh kemungkinan? Iya Soalnya kalo dipikir nih Si Gra udah facelift kemungkinan Iya Senia udah lama Udah Tahun lalu ya? Iya Ya berarti kan tinggal terakhir Sirion kan? Iya ya? Oh iya ya? Sirion belum Grand Max sih gak mau di facelift Gak perlu Grand Max gak facelift berlaku Apalagi facelift pak Nah inilah interiornya Kira-kira kayak gini Toyota Race Dan juga Dehatsu Rocky Nah pasti mirip-mirip lah Iya Dan gue yakin Head Unite nya gak kayak gitu sih Pasti kayak Indonesia Iya sama kayak Autis yang masuk kan Iya Yang hybrid doang yang bagus Yang hybrid yang bagus Tapi Ini keren Emang Toyota tuh sekarang Bertransformasi Dan Dehatsu emang Mereka Apa ya? Emang serius gitu bertransformasi Keren-keren sekarang Dan mobilnya jadi enak-enak Sejak TNG itu Waduh mantep deh Jadi itulah Beberapa perkiraan mobil Yang akan muncur di 2020 Nah iya Tapi harus diingat Anda harus ingat Ini hanya prediksi Iya Kita tidak pernah yang paling benar Iya Hanya Allah yang mahal benar Iya Betul sekali Iya kan Kesempurnaan hanya milik Allah Dan Anda and the Black Bull Iya kan Nah berhubung nih Kita kemarin baru saja menerima penghargaan dari Youtube Iya Kita udah terima Silver Play Button Terima kasih atas dukungan Semua Dari Anda Supportnya udah nonton terus Kita udah mencapai 100 ribu subscribers Respinya sebenernya di bulan Desember kita pikir Iya Dapatnya Dan ini baru nyampe Dari Amerika Kita sekarang sudah 107 ribu Menjilang 108 ribu Nah kita sekarang mau ngadain giveaway Givewainya Hadiahnya Satu buah smartphone Dan gak berarti disitu Givewainya bukan cuma bulan ini doang Oke Bulan depannya juga ada Masih ada lagi ya Dan hadiahnya gak kalah menarik Bisa sama smartphone Bisa gadget lainnya Jadi Untuk ikut giveaway ini Silahkan langsung Lihat persyaratannya di kolom deskripsi ya Ketutup mas Ayo 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 Nah ntar buat Ayo Ayo Gimana Fik Ini udah dulu Dapat nambah lagi nih predisnya Udah lah Segini aja lah Udah segini dulu ya Ntar kita bilang ini lagi mendahuli Apa Tanggir Tuhan Iya Waduh Melangkaui Raja Terakhir Iya Jadi segitu dulu Perkiraan mobil baru Di tahun 2020 kali ini Terimakasih sudah menyaksikan Jangan lupa Silahkan download aplikasi Cintamobil.com Di IOS Maupun Android Sudah ada semua Dan jangan lupa bergabung juga Ke Grup Facebook kami Di CintamobilTV Dan teman Disana Bisa ngobrol sama Fikri Bisa ngobrol sama semua tim Di CintamobilTV Dan mungkin bisa diskusi Soal otomotif Atau mungkin butuh bantuan Butuh dorong-dorong mobil Ya bisa Mungkin disampaikan disitu Nanti kita Kalau bisa bantu Di fanpage itu Kita bisa Sebelum Tayang videonya Ada teasernya Ada teasernya disana Jadi lu udah tau duluan tuh Teasernya apa Sebelum di Youtube Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Dan podcast berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya